Pemirsa apresiasi terhadap pelaksanaan pemilu serentak 2019 datang dari berbagai lapisan kelompok masyarakat. Apresiasi dan dukungan diberikan dalam bentuk karangan bunga yang memadati gedung KPU di Jakarta Pusat. Dukungan ini agar KPU mampu menyelesaikan tugasnya dengan baik sampai hasil penghitungan suara resmi dikeluarkan. Dan berikut laporan Fena Malinda dan Juru Kamera Irian Syah Wahyudi. Jika Anda melintasi kawasan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Anda pasti akan melihat ratusan rangkaian atau karangan bunga berjajar di depan kantor KPU. Berbagai lapisan masyarakat dari seluruh wilayah Indonesia ini mengirimkan karangan bunga sebagai bentuk apresiasi mereka terhadap kinerja dari KPU. Dimana karangan bunga ini berisikan ucapan terima kasih kepada KPU atas terselenggaranya pemilu pada 17 April 2019 lalu. Dan juga memberikan dukungan kepada pihak KPU dalam penghitungan suara. Seperti yang kita ketahui bahwa kondisi saat ini sedang memanas dimana hasil dari quick count sejumlah lembaga survei ini berbeda-beda. Dari kubu paslon 01 maupun paslon 02. Tentunya hasil valid akan dikeluarkan pihak KPU selambat-lambatnya pada pertengahan Mei 2019 mendatang. Dan diharapkan masyarakat dapat tenang dan juga sabar menunggu hasil yang dikeluarkan KPU dengan menjaga ketertiban dan keamanan demi kenyamanan bersama. Dari Jakarta, Fena Malinda, Irian Syah Wahyudi, Ainyus, melaporkan.